Sebuah unggahan video yang merekam kejadian aneh dan terjadi di sebuah SPBU pada saat mobil Toyota Innova sedang mengisi bahan bakar minyak BBM viral di media sosial. Video tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Instagram at Romansa Sopir Truck pada selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021. James Bond versi lite, tulis akun at Romansa Sopir Truck pada unggahan videonya. Dalam video tersebut, terlihat mobil Toyota Kijang Innova itu pertama kali datang ke SPBU menggunakan pelat nomor berwarna merah dengan nomor polisiku 1150. yang merupakan wilayah Kalimantan Utara, Kaltara. Terlihat pula ada seorang pria mengenakan kemeja putih diduga sebagai supir mobil tersebut sedang melakukan transaksi dengan petugas SPBU. Setelah selesai melakukan transaksi, pria tersebut lalu berputar ke belakang mobilnya untuk masuk ke kursi pengemudi. Tetapi saat berada di depan pelat mobil bagian belakang, pria itu terlihat melepas pelat nomor merah yang telah terpasang sebelumnya. Dari pelat nomor merah yang sebelumnya digunakan, berganti menjadi pelat nomor hitam dengan nomor KT66FS yang notabene wilayah Kalimantan Timur, Kaltim. Milik Pemprov Kaltara saat dikonfirmasi, Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur, Kaltim, Kombes Pol Singamata mengatakan bahwa informasi tersebut telah ia terima. Ia pun telah melakukan penelusuran berkaitan dengan status kendaraan tersebut. Sudah saya lacak dan pelat merah itu kendaraan Pemprov Kalimantan Utara, ujarnya saat dihubungi kompas.com, Kamis 12 Agustus 2021, siang. Sementara itu, lanjut Singamata, nomor polisi berwarna hitam bertuliskan KT66FS tidak terdaftar. Sehingga ia pun telah berkomunikasi dengan Direktur Lintas Polda Kalimantan Utara untuk menindak lanjuti. Saat ini, sedang didalami Direktur Lintas Kaltara dan Pemprov Kaltara. Karena nopol yang asli yang pelat merah, jadi mudah dilacak, pelat hitam tidak terdaftar, tuturnya. Pemanggilan dan kirim surat ke Pemprov Kaltara terpisah, Kabit Humas Polda Kalimantan Utara, Kaltara, Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan bahwa saat ini, Pihaknya tengah menyelidiki kejadian tersebut. Pihaknya mengaku belum mengetahui di mana lokasi dan waktu kejadiannya. Dari video tersebut kurang jelas posisi SPBU mana. Yang terlihat nopol pelat merah KU 1105B diganti pelat hitam KT66FS kalau KU 1105B itu nopol milik Pemprov Kaltara. Terangnya saat dihubungi kompas.com, Kamis 12 Agustus 2020. Budi mengatakan, pihak Direktorat lalu lintas ditlantas. Polda Kaltara berupaya memanggil pemilik kendaraan untuk dilakukan klarifikasi. Sudah melakukan upaya pemanggilan terhadap pemilik kendaraan tersebut untuk klarifikasi, dan hasil klarifikasi itulah untuk memastikan apa masuk unsur pelanggaran, katanya lagi. Selain itu, lanjut Budi pihaknya juga akan bersurat kepada Pemprov Kaltara untuk mengetatkan pengawasan dan pengendalian kendaraan dinas yang dipergunakan. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda?